yang apa? kalau ini pinggir jalan itu yang jual iya macam aja bakso sapi campuran biasanya campuran? assalamualaikum, selamat pagi jumpa lagi dengan saya Umi Nia seperti biasa ya, Umi masak-masak tapi kali ini Umi tidak masak hari ini Umi mau buat pentol daging ayam karena ada stok daging ayam ya oh iya teman-teman sebelum Umi masak Umi mau ngucapin buat teman-teman semua semoga selalu dalam lindungannya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya dan dilancarkan urusannya amin amin ya robbal alamin dan sekarang kita lihat apa saja bahan-bahannya yang Umi sudah siapkan karena mau buat pentol telur ini ya ini Umi rebus dulu telurnya ini sudah matang ini sudah merekah ini kayak gini biasanya sudah matang ya ini matikan kompornya dulu terus Umi mau siapkan bahan-bahan yang lain ini untuk bahan-bahannya ya disini Umi sudah siapkan ini bumbunya ada bawang merah ada bawang putih ada lada roikus satu bungkus satu putir telur terus ada tepung kanji atau tepung tapioca disini ini pakai Umi pakai apa wuilufat bukan gajah laut ya ini Umi pakai tepung gajah laut tepung tapioca ya atau tepung kanji pakai curah pun beli curah gak apa-apa juga ya untuk pemakaian tepungnya disini terserah ya mau pakai ini Umi ada setengah kilo lebih ini ada enam enam ratus gram ya lebih lebih satu on ini lima ratus gram kalau setengah kilo lebih seratus gram ya ini ada enam ratus gram misalkan kalau mau pakai lima ratus itu mau pakai tepung kanji mau pakai dua ratus lima puluh gram gak apa-apa terus sama misalnya dagingnya lima ratus gram tepungnya lima ratus gram juga gak apa-apa ya kalau buat jualan yang jualan tiga ribu lima ribu itu pakai sama saja ya dagingnya lima ratus gram setengah dagingnya setengah kilo tepungnya pakai setengah kilo juga juga enak kayak gitu ini Umi langsung di blender ya karena ini mau dimakan sendiri Umi pakai sedikit saja tepungnya paling gak pakai 100 gram saja satu on ya langsung Umi proses dulu untuk ini dagingnya mau di blender ini sudah selesai langsung saya tambahkan tepung ya satu dua tiga empat lima saya pakai lima sendok saja terus saya tambahkan baging baging soda setengah sendok teh saja terus masukkan telur ini roiko separuh saja ya roikonya bisa ditambah garam lagi sedikit tambahkan tambahkan garam juga saya tambahkan penyedap rasa ini ada air es ya ini diaduk-aduk dulu terus saya tambahkan air es secukupnya ini pakai tangan biar tercampur rata ini sudah pas ya kayak gini aja sudah cukup air esnya hanya sedikit saja jangan terlalu lembek ya tuh airnya sudah mendidih ya pertama saya mau buat ini dulu pentol telurnya dulu ya ini saya pakai cetok ini saya teruk di sini ini kalau mau yang tipis bisa ditipisin kalau mau yang tebal ya bisa ditebalin luka ini ini saya Ini langsung Ditaruh begini Belumnya Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!